Halo semuanya, gue Afriel dan selamat datang di Skyclass Jadi, gue disini mendapatkan sebuah meme yang bisa-bisanya gitu kan Jadi kita lihat, Kimetsu no Yaiba, anime ketolong studio tapi lagu Tokyo Revenger, anime dirusak studio tapi lagu Vivi, udah ketolong studio tapi tetap gak lagu Sebentar, sebentar Vivi gak lagu Sebenernya ya, kalau misalnya laguan mana, gue melihat Kimetsu yang paling lagu Lalu Tokyo Revenger lalu Vivi, ya gue ngakuin Tapi kalau dibilang, ini kagak lagu, ini kayaknya TS-nya yang stress Maaf nih ya, Anda mengklaim gimana caranya ini gak lagu Vivi gak lagu, tolong jelasin gitu kan Sebenernya ini juga orang cuma bikin apa namanya, sarkas Lalu gak bisa ngejelasin ya kan Sedangkan udah jelas ya, kalau di luar negeri Vivi itu laku keras pos Laku keras penjualan bedanya TV, story-nya luar biasa Kualitas visualnya memanjakan Jadi kalau dibilang laku, laku Laku, untung, untung Kalau misalnya konsepnya laku apa gak, laku, untung apa gak, ada bilang laku tapi gak untung Tapi yang paling penting apa? Dari kita ini membuat sebuah karya dan karya itu kita distribusikan secara komersial Maka yang paling penting adalah untung Apa semua anime yang disini untung? Iya untung semua Memang Vivi bukan yang paling menguntungkan secara penghasilan Tapi kalau dibilang kagak laku, ini gue yang gak suka Ini nih, ini nih Gue juga mendapatkan ini postingan dari Shonen ya kan Dari Shonen Posting ya kan Grup Shonen Posting Akhirnya gue pun gak jadi kaget Langsung gak kaget Lalu gambarin apa ini? China anime Vivi ya kan Tau gak cu? Kualitas visual vaccine-nya ini anime Vivi Jauh lebih keren daripada Tokyo Revenger Itu fakta yang tidak bisa diganggu-gugat ya kan Pasti kalian gak dapet lupa nonton ya kan Kualitas visual Fight scene atau adegan pertarungan Tokyo Revenger dan Vivi Floresong Itu udah beda jauh cuy Gue usah dibandingkan Anime dirusak studio Wah ya dibilang Gak terlalu kualitas animasinya kurang bagus Ya gue anggap kurang bagus ya Memang studio Liden Films itu Anime pertarungan Ada sih banyak juga Mereka bikin Kisoku, mereka bikin Yamada Terraformer emang ampas Lalu mereka bikin Apalagi itu yang Gue lupa anime Furi apa gitu Yang berantem-berantem Hewan itu Sebenernya bagus Kenapa Tokyo Revenger ada begini ya Eh gue masih agak paham juga gitu kan Tapi kalau dibilang Liden Film itu bukan studio yang bagus Gue rasa lah besar Ini studio Emang namanya baru muncul ketika Pertama kali gue nge-bibu Tapi secara kontes visual Gue meyakinkan ini adalah studio yang punya Mas depan yang bagus dan faktanya mas depannya beneran bagus Kalau yang paling bawah dihandal oleh Witch Studio Jangan tanya Witch Studio mah terkenal animenya bagus semua Paling atas Ufotable siapa sih yang meragukan Ufotable Ingat coy Gue udah nonton semua anime Ufotable Ada yang fail Ada juga yang good Tapi untuk KNY emang good banget gitu kan Tapi jujur aja Anime buatan Ufotable yang paling keren tetap dipegang Pad dari segi visualnya Oke kesimpulannya Kesimpulannya adalah Pertama Ngapain lu ngerwasting VV Udah tau VV itu tidak terlalu populer di Indonesia Tapi lu ngerwasting Itu kesalahan pertama Yang kedua Udah ketolong studio tapi tetap gak laku Ketolong studio Apa maksudnya ketolong studio Pertama Nah ini anime original Ini anime original Bukan anime yang diadaptasi dari sebuah karya yang telah dirilis sebelumnya Itu artinya anda kurang mencari informasi Yang berikutnya Kagak laku Please dong ah Ini anime ratingnya tinggi Ini anime penjualannya bagus Ini anime untung buat studionya Karena studionya untung mereka bikin Osama Ranking Karena studionya untung mereka bikin Itu Spy X Family dengan sangat luar biasa Kalau kagak untung Kayaknya mereka gak ada tuh Osama Ranking Ingat Ini untung Dan laku Jadi berikutnya adalah anda dapat ini info dari mana Lalu ada emoticon nangis Selalu bilang oke ya kan Ini gak jelas artinya apa Oke Jadi itu aja sih roasting gue untuk ini meme Dan gue gak jadi kaget karena di share di shonen posting Oke Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Nice for watching Gue si R.Y and see you next time Terima kasih sudah menonton!